Hai guys, kembali dengan Joseph disini. Kali ini kita lakukan unboxing sebuah smartphone terbaru dari Vivo, yaitu Vivo Y36 5G. Jadi, kita kemarin sudah bahas yang versi 4G-nya, kali ini kita bahas yang versi 5G-nya. Dan seperti apa detail spesifikasi dari HP ini, pastikan kantong sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik komen subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow social media review-nya juttu ya guys. Jadi, mari kita lakukan unboxing-nya. Tapi sebelum itu, kita akan berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit ini untuk kita lakukan reviewnya. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik untuk beli unit ini, langsung saja check out di distributor ponsel ya guys. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Dan mari kita unboxing saja. Jadi, kita mau buka. Untuk isi box-nya di sini, kalian pasti akan dapat HP-nya ya. Ini yang warna black ya. Terus, di sini kalian akan dapat softcase ya. Itu wajar pasti. Terus, kemudian di sini kalian ada sticker email, buku panduan, kartu garansi, ada kepala charger. Di sini kepala chargernya dia di 44 Watt ya. Kemudian ada SIM card ejector dan ada USB A atau USB Type-C ya guys. Kita bereskan dulu box-nya, baru kita kembali lagi. Sebentar ya guys. Oke guys, kita keluarkan untuk HP-nya. Di sini kita sliding aja. Di sini dia sudah terpasang screen protector ya guys, secara default. Kemudian di bagian atas itu ada SIM tray, ada microphone, di bagian kanan ada power, power sama volume up, volume down, tombol power, sekaligus fingerprint scanner. Kemudian di sini ada speakernya, ada USB Type-C, ada microphone, ada headphone check 3.5mm. Di bagian kiri gak ada apa-apanya. Di bagian belakang ada dua kamera. Ya, dua kamera doang. Yang pasti yang kamera utamanya itu yang cuma satu doang. Yang satunya itu hanya kayak kamera bonus doang. Dan kita buka untuk SIM tray-nya. Kita mau lihat. Sambil kita nyalakan dulu ini, kita nyalakan HP-nya. Di sini kita mau coba lihat. Di sini kalian akan dapat slot SIM card-nya dia... Oke guys, dia slot-nya dual SIM card doang ya guys, tanpa ada slot micro SD. Jadi kalian tidak bisa menambah storage-nya ya guys. Jadi nanti kita akan lihat sisa storage-nya juga berapa. Jadi pastikan kalian sampai habis ya guys. Sebentar ya kita set up terlebih dahulu. Oke guys, kita sudah selesai set up untuk Google Cloud. Di sini kita bisa lihat untuk storage-nya sisa sudah kepakai 17GB-an ya guys. Jadi masih sisa 200GB-an lebih. Jadi storage-nya sendiri sudah 256GB. Harusnya sih sudah lebih dari cukup ya guys untuk penggunaan harian. Dan kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu buat lihatkan kepada kalian detail spesifikasi yang lebih lengkap mengenai HP ini ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, kita mulai dari aplikasi AIDA64 terlebih dahulu. Kita lihat secara sistemnya. Di sini dia RAM-nya 8GB. Storage-nya sisa 220,49GB. 256GB. Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth 5.1. Kemudian processor-nya di sini dia adalah Mediatek Dimensity 700 ya. Atau 6020. Sama saja itu karena rebranding dari Dimensity 700. Di sini 7nm. Kemudian di sini untuk layarnya. Di sini layarnya IPS ya. Terus di sini Full HD+. Cuma refresh rate-nya saya nggak tahu. 60Hz atau lebih ya. Nanti kita akan cek pakai aplikasi lain. Terus nanti kita lihat untuk baterainya sendiri di 5000 mAh. Terus untuk Android-nya Android 13. Security 1 Mei 2023. Sudah ada update ke Juni 2023 ya. Nanti kita akan update untuk reviewnya. Terus untuk kita melihat secara sensor box terlebih dahulu. Secara sensor box termasuk lengkap ya guys. Untuk light sensor di sini dia hardware. Untuk orientation di sini dia hardware ya. Gyroscope di sini dia hardware ya. Magnetic di sini dia juga hardware. Proximity di sini dia juga hardware ya. Lumayan ya guys untuk hardware-nya. Kemudian untuk multitouch kita coba. Untuk multitouch sendiri ke Detect-nya 7 doang ya guys. Saya nggak tahu apakah memang cuma 7 atau 10. Tapi ini sih menarik ya. Karena di angka 7 dan kita tadi sudah coba beberapa kali juga masih keluarnya angka 7 doang. Nanti kita akan cari tahu waktu penggunaannya ya guys. Kemudian untuk Def Check kita memastikan. Untuk Def Check ini hardware-nya sama ya. Di sini untuk resolusinya Full HD Plus. Dia refresh rate-nya 60Hz ya. Menarik nih guys 60Hz. Abis itu RAM-nya 8GB. Kemudian storage-nya 256GB. Kemudian audio-nya sudah support seperti ini ya. Codec-nya. USB-nya sudah support OTG. Fingerprint sudah ada side fingerprint. Sudah ada face unlock. Sudah ada... Eh, tidak ada infra merah. NFC sudah ada. GPS ada ya guys. Kemudian untuk sistemnya di sini Android 13. Sudah ada update-nya. Untuk Wi-Fi sudah L1. Battery-nya di 5000 mAh. Network-nya biasa. Apps kamera. Kamera di sini kredit-kreditnya 12. Tapi harusnya lebih harusnya. Terus ada kamera depannya juga 4. Tapi harusnya lebih. Nanti kita akan cek pakai aplikasi lain ya guys. Terus kita coba untuk kamera 2 API-nya. Kita mau lihat di sini di full ya. Nice. Kemudian untuk device info HW Plus. Kita coba cek sekali lagi. Di sini storage-nya pasti sudah UFS. Dimensity 700. Di sini atau 6020. Sama aja. Terus ini refresh rate-nya juga. Kedetect-nya cuma 60Hz. IPS ya. Terus di sini untuk kameranya. Kita mau lihat. Nih kameranya 50MP dari Samsung. Untuk kamera belakang utamanya. Kamera depannya ada 16MP ya guys. Terus ada 2MP Galaxy Core. Terus kita mau cek untuk kameranya sendiri. Settingan kameranya. Kita mau buka untuk kameranya di sini. Ada foto ya. Kita coba agree. Ada foto. Ada portrait. Ada night mode ya. Ada night mode. Ada video ya. Video di sini. Video dia maksimal di 1080p. Oh 60fps. Nice. Ini jarang banget ya. Dimensity 700. Atau 1080p 60fps. Meskipun harusnya support. Tapi jarang banget vendor bawain. Pakai yang 60fps. Nice. Ada Ace-nya ya guys. Nice. Ini bagus banget. Kemudian untuk mode-nya di sini. Ada 50MP. Ada panorama. Dokumen. Slow motion. Timelapse. Pro. Double exposure. Dual view. Sama live photo ya guys. Habis ini kita akan coba tes speaker-nya. Nanti habis itu kita masuk closing ya guys. Sebentar ya guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. As you fade away. Okay guys. Gimana menurut kalian untuk kualitas dari Vivo Y36 5G ini untuk speaker-nya? Menurut kita sih kuat tes single speaker-nya masih termasuk oke. Standart untuk kelas harga 3 jutaan. Dan ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk di awal ini. Nanti kita akan bahas lebih lengkap review HP ini di video review terpisah ya guys. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video yang kalian suka. Diserahkan jika kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys. Bye bye.